Di luar ada badai besar. Oh, ibu. Aku nggak bisa tidur dalam keadaan begini. Malam baru dimulai. Siapa itu? Sepertinya Ember kedatangan tamu tidak diundang. Hai, mau kami ceritakan dongeng sebelum tidur? Makhluk yang tersenyum. Hai, aku Catnab. Aku Hoppy Hop Scots. Bobby Bear Hock. Dan kamu Crafting Corn. Aku penggemar kalian. Koleksi poster kalian yang terbaik. Dia sangat sempurna. Selamat, Ember. Kamu akan tinggal dengan kami. Ingin mengadopsiku? Yahoo. Mimpi jadi kenyataan. Jadi, siap untuk berpetualang? Tentu saja. Bagus. Ayo pergi. Ember sekarang milik kita. La, la, la. Ini agak mencurigakan. Makhluk-makhluk itu merencanakan sesuatu. Aku harus mencari tahu. Ini dia. Wup, kita sampai. Wuh, kamu cepat sekali. Terlalu cepat. Kakiku tidak dibuat untuk berlari seperti itu. Nah, ini tempat kami. Wow, di sini keren. Banyak hal yang menakjubkan. Semuanya dalam gaya kriter. Aku suka. Mereka menculik Ember dan coba menyuapnya dengan pernak pernik. Ember, ini baju barumu. Coba lihat. Wow, warna favoritku. Akanku pakai. Dia menyenangkan. Sepertinya trik mereka berhasil. Dulu kamu menyayangiku. Dan sekarang kamu punya teman baru. Selesai. Kalian suka ini? Kamu terlihat mengemaskan. Bajunya benar-benar pas untuknya. Sangat nyaman dan lembut. Boleh pakai selamanya. Kamu bisa lakukan yang kamu mau. Bahkan melompat di sofa. Hopi, apakah boleh? Tentu. Apalah arti hidup tanpa melompat. Oh, keren. Kalian menyenangkan. Oh, mungkin dia lebih baik bersama mereka. Wuhu, ya. Ini hari terbaik dalam hidupku. Ember ada hadiah untukmu. Suka menggambar? Tentu saja. Terima kasih. Aku akan menggambar kita. Kamu sangat berbakat. Kita harus pergi. Ya, bawakan beberapa makanan. Sekarang sudah waktunya Ember untuk makan. Dia luar biasa. Dia sempurna untuk kita. Ayo kita ambil burgernya dan pergi. Aromanya enak. Apakah ini cukup? Hanya satu gigitan dan dia nggak akan bisa berhenti. Sampai berubah menjadi pikipigi. Lalu dia akan jadi salah satu dari kita. Dan dia nggak akan pernah pulang lagi. Benar sekali. Oh, enggak. Aku harus gagalkan rencana jahat mereka. Sekarang tinggal dipanaskan. Iya, camilan dingin itu nggak bagus. Sebentar lagi kita akan bertambah. Dengan begini aku bisa menggambar selamanya. Suara apa itu? Maluk-maluk, itu kalian. Ember, kemarilah. Apakah ada yang memanggilku? Mungkin halusinasi ku aneh sekali. Ember, hai. Hagi, ada apa? Diamlah. Kamu dalam bahaya besar. Apa? Apa maksudmu? Mereka merencanakan sesuatu yang mengerikan. Oh, ayolah. Aku nggak percaya padamu. Ayo masuk. Oh, kepalaku. Ups. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Ayo bangun dan ceritakan. Lihat. Itu rencana mereka. Rencana? Kamu hanya mengada-ngada ya? Lihat sendiri. Mereka ingin mengubahmu menjadi pikipigi. Tapi aku nggak mau menjadi pikigi. Bagus. Kamu menangkap basah kami, sok pintar. Jangan sentuh dia atau kalian berurusan denganku. Oh, aku sangat takut. Jauh. Kalau ingin pergi dari sini, terimalah tantangan kami. Tantangan macam apa? Oh, itu menarik. Aku suka tantangan. Keren. Kenapa berikan mereka kesempatan? Tenanglah. Mereka nggak akan menang. Pilih tantangannya dan kebebasannya atau dia harus makan ini. Aku nggak mau berubah jadi pikipigi. Tidak. Agi, kita harus menerimanya. Lewati tantangan ini dan pergi dari sini. Baiklah, aku ikut. Tangan selanjutnya tantangan mak. Kamu harus makan salah satu kue yang indah ini. Siapa yang makan duluan, dia menang. Peserta kami adalah Hopi Hop Scots. Aku kirimkan salam secepat kilatku kepada semua pendukungku. Lihat kecepatan ini. Hanya angin yang bisa lebih cepat dariku. Meskipun aku nggak yakin. Uh, agak pusing. Kekuatan aktivitas penuh. Aku siap. Kue aku datang. Siapa yang mau duluan? Kamu aja. Mulutmu kan besar. Nggak. Nggak. Aku nggak boleh makan yang manis. Kue itu milikmu. Oh, baiklah. Silakan duduk, Piggy Amber. Lihatlah makanan penutup gila ini. Sangat memikat, bukan? Aku harus makan semua kuenya. Oh, semoga nggak sakit. Tiga, dua, satu, mulai. Bukan tantangan bagi penyuka manis. Amber nggak akan bisa menyusulku. Waktunya hampir habis. Nasibku sekarang berada di gigiku. Wow, Hopi cepat sekali. Amber jelas nggak bisa mengimbangi pesaingnya yang gesit. Apa? Nggak, aku harus menang. Aku mau tetap jadi diriku. Nggak ada kelinci hijau tersenyum yang akan mengalahkanku. Wow, Amber menyusul Hopi. Kemenangan sudah dekat. Ayo, Amber. Kamu pasti bisa. Potongan terakhir. Ya, aku berhasil. Menang. Dasar Hopi bodoh. Kerja bagus, Amber. Skor kita sama. Yang paling pendiam di antara kami, CatNet, akan menjalani babak terakhir. Aku akhirnya saat keemasanku. Ayo, majulah. Nggak, Hagi. Ini giliranmu. Oke, oke. Kamu benar. Jadi, ini tantangan mencoba melarikan diri. Astaga. Kita harus bagaimana sekarang? Kamu dirantai. Tugasmu adalah membebaskan diri. Fleksibilitas kucingku akan membantuku. Apa yang bisa membantuku? Kita mulai permainannya. Kita harus buka kuncinya sekarang. Oh, itu kuncinya. Bagaimana mencapainya? Hmm, kenapa tidak mengulur waktu? Aku nggak boleh mengecewakan Amber lagi. Terlebih lagi, Hagi pasti lelah. Dan dia perlu istirahat. Iya, kan, Hagi? Bagus sekali, CatNet. Dan sesuai kesepakatan, tangkap ini. Hah, tadi itu apa? Sejauh ini rencana berjalan lancar. Kita perlu mencari alatnya. Jadi, lihat ada apa di sini. Hmm, ini nggak berguna. Minggir. Hei, itu kan nggak adil. Nggak ada yang tanya padamu, Kepala Biru. Oke, aku akan diam. Ada apa lagi di sini? Oh, kenapa Bobby butuh rahang Kane? Menjijikan. Oh, Popit. Sangat menenangkan dan menyenangkan. Oke, CatNet, fokuslah. Oh, akhirnya ada yang berguna. Kikir saja cukup. Dan lompat. Ups, aku meleset. Tidak, tidak. Lemparan bagus, CatNet. Seperti pisau panas yang menembus mentega. Itu karma, Fluffy. Harusnya kamu nggak boleh curang. Selesai. Aku bebas. Aku menang. Pergi ambil susu, tukang tidur. CatNet menyebut dirinya itu fleksibel. Dasar kucing buncit yang lambat. Hagi, kamu hebat. Kita menang. Kita bebas. Aku senang sekarang kamu aman. Ayo, kita pulang. Iya, ayo. Harusnya dia jadi Piggy kita. Setelah hari berat ini, kamu perlu tidur yang nyenyak. Bacakan cerita untukku. Tentu saja. Selimuti kamu dulu. Pada suatu waktu, ada makhluk yang tersenyum. CatNet, Piggy-Piggy, Hoppy-Hop Scots, Tidur. Horor. Mereka menghilang. Aku rasa nggak. Kita ada di mana? Subjek tes baru ditemukan. Enggak. Lepaskan kami. Tidur. Aku harus keluar. Apakah dia tamat? Tidak. Burus yang satunya. Nggak secepat itu. Kotak. Ayo bermain petak umpet ekstrim. Makhluk tersenyum sudah semakin dekat. Cakarku yang tajam bisa menangani tugas apapun. Wortelku memukul seperti palu. Koinku. Koinku. Semua yang kumiliki. Bagus. Pertama, aku perkenalkan dia ke senjataku. Aku mencium aroma ketakutan. kosong. Kosong. Gadis yang licik. Piggy, periksa milikmu. Ini tidak masalah. Aku akan menghancurkannya sebentar lagi. Tidak. Tidak. Ini kosong. Hopi, lakukan tugasmu. Hah? Dia tidak punya kesempatan. Buatlah permintaan terakhir, Nona muda. Ibu. Kotaknya kokos sekali. Wortel, itukah senjatanya? Aku suka dengan sayuran. Apa? Tersisa ujungnya. Aku, aku. Iya, gadis itu di sana. Linci, jangan menangis. Kamu akan dapat yang baru. Mereka sedang sibuk menenangkannya. Dan tanamlah tanaman baru. Ini waktu yang tepat untuk kabur. Sampai jumpa, monster. Apa? Kotaknya kosong. Kejar dia. Kamu dibalik tirai. Oh, tidak ada. Kemrisik yang aneh. Hei, apa itu? Apakah ada? Tikus. Tikus. Iya, tikus. Gadis itu di kolam bola. Aku akan membela diri. Rasakan itu, Piggy Nakal. Rasakan ini. Ups. Tunggu ya. Kamu tidak bisa pergi jauh. Tidak ada jalan keluar dari tempat perlindungan. Ya ampun. Sekarang harus ke mana? Ke tangga? Pintu keluarnya ada di sana? Jangan takut. Boing. Haa. Hei, kamu mau pergi ke mana? Haa. Rasaku tidak enak. Haa. Haa. Telingaku gak tahan gelombang ultrasonic ini. Pintunya terkunci. Ayolah. Haa. Kena kamu sekarang. Haa. Kemarilah. Gak secepat itu. Bukalah. Kamu gak bisa lolos dariku. Hei, 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 hei. Ini adalah mimpi buruk. Miaw. Cap Map akan segera menerkam Tessa. Piggy juga memulai dengan sangat lambat. Haa. Haa. Ups. Gak akan berlama-lama. Haa. Aku benjol. Haa. Kamu pigi yang berat. Hohohohoho. Kompres dingin akan membantumu. Coba aku periksa. Benjolnya sudah hilang. Ini berhasil. Wow. Kembalikan apel ini ke pemiliknya. Terima kasih, Catnap. Sekarang kemana lagi dia pergi? Haa. Haa. Akhirnya. Kamu sudah tumbuh. Sekarang aku harus bersikap tenang. Wortel kecilku. Semoga dia gak menyadarinya. Berhentilah mengunya. Bantu menemukan subjek tes. Apa? Mungkin dia ada di kamarmu. Tapi aku tidak melihatnya. Dia ada di sini. Dia gak bisa kabur. Oing. Oing. Itu rumah sayuran bergiz. Di balik tembok ini sunyi. Aku akan memeriksanya. Semoga gak ada yang melihatnya. Ups. Aku alergi dengan bulu. Hehehe. Cium. Ups. Oh-oh. Itu dia si anak kecil. Lihat ada burung. Di mana? Bagaimana bisa ada di sini? Tangga adalah kesempatanku. Hahaha. Gak ada jalan keluar dari tempat perlindungan. Ibu. Lelah berlari. Oh. Di mana mereka? Miaw. Kena kamu. Kemarilah gadis kecil menyebalkan. Akan kami tunjukkan padamu. Cukup berlarinya. Ayo bertarung. Ha. Pose kucing petarung. Oing. Aaaa. Ayo. Coba kabur sekarang. Ibu. Aku harus bagaimana? Oh. Aku punya ide. Kitty. Kitty. Ayo makan malam. Miaw. Jenis yang lezat. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Dan pemimpinmu gak begitu menakutkan. Ini saatnya. Berhenti. Tessa menghilang lagi. Ya, ya. Om nom 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 nom. Aku bukan diriku saat aku lapar. Tessa. Dia gak mungkin pergi jauh. Cepat. Ayo lompat. Ibu. Aku lelah berlari. Pasti ada jalan keluar di suatu tempat. Mungkin di balik jam ini. Tidak. Atau mungkin mereka menutupi lubang dengan bin bag. Tombol yang sangat menarik. Jalan keluar. Akhirnya kamu tertangkap. Napasmu bau. Benar-benar bau. Balikan ke mereka. Perasaan yang aneh. Catnap berlebihan. Piggy tumbang lagi. Dan Hopi gak bisa menahan diri. Catnap membuat semuanya tertidur. Aku di ujung tanduk. Ini menakutkan. Tekan. Gak bisa jadi lebih buruk. Ups. Akhirnya, Tessa berhasil kembali ke rumah. Kamarku. Viu. Makhluk monster. Kuharap kita gak akan bertemu lagi. Selamat tinggal, monster penculik. Tunggu dulu. Tunggu dulu, saudariku. Kamu hidup. Oh, menyenangkan. Lucy, sayang. Aku merindukanmu. Beluk. Oh, dimana kita? Selamat datang di Squid Game. Ini adalah hadiah utamanya. Aku suka uang. Aku ikut. Hadiahnya akan jadi milikku. Gak ada yang bisa mengalahkan Wednesday. Hagi akan menakuti semua peserta. Catnap akan membuat mereka tidur. Ladybug siap melawan para penjahat. Taringku menginginkan uang. Ayo, kita mulai. Level 1 tantangan petak umpet. Ayo, lihat jika kalian tahu cara sembunyi. Di hadapan kalian, area petak umpet. Tugas kalian sembunyi agar boneka tidak menemukan kalian. Pemain yang gagal akan mati dan akan dieliminasi. Aku paling mahir sembunyi. Ya, coba saja. Skat, kamu. Binggirlah, kepala biru. Diamlah, Nate. Kawan-kawan, tulis di komentar siapa yang akan menang tantangan. Walau tidak pernah ada yang berhasil sembunyi dariku. Amanda, hentikan. Ayo, bersinlah, Teddy. Hacu. Diberkatilah. Kamu. Oh, tidak. 1, 2, 3, 4, 5. Dia mengerikan sekali. Siapa atau tidak, aku datang. Kita lihat siapa ini. Aku menemukan korban pertama. Ibu. Salah. Pemain 3, 5, 1. Hagi keluar dari permainan. Nggak. Ini nggak adil. Aku terlalu muda. Kamu nggak bisa kabur, Hagi. Waktumu di permainan sudah usai. Oh, enggak. Jangan jus tomat. Jus tomat? Itu mengerikan. Permainan yang kejam. Ini baru permulaan. Satu, dua, tiga, empat. Siap atau enggak, aku datang. Ketemu. Pergi kemana dia? Tadi ada di sini. Kamu nggak akan menemukanku. Nggak akan menangkapku. Boneka bodoh. Kamu nggak menakutkan. Oh, ketemu. Pemain 001 Ladybug dieliminasi. Kasihani aku. Oh, iuh. Aku belum siap untuk itu. Empat lagi. Satu, dua, lima. Siapa atau tidak, aku datang. Potongan pizza ini menyulitkan. Bagaimana ya? Ladybug sudah keluar. Bagus. Kalian nggak bisa sembunyi. Hei, catnap. Permainanmu bagus? Atau permainanmu sebelumnya? Apa maksudmu Wednesday? Matilah kamu, kucing. Kalian di mana? Tunjukkan diri kalian. Itu lucu. Siapa yang mau menyerah begitu saja? Nggak bisa mengalahkan kita. Benar sekali. Saatnya beraksi. Ya, baiklah. Boneka itu harus mendengar apa yang Amanda bicarakan. Uang itu milik kita. Suara apa itu? Menarik sekali. Kulit. Diam. Bonekanya dekat sini. Ini dia korban berikutnya. Halo, petualang. Oh, sayang sekali. Semoga ini bagus untuk kulit. Pemain 067 Amanda dieliminasi. Apa-apaan ini? Hai, catnap. Hei, itu kotaku. Kamu punya kotak sendiri, kan? Wednesday yang licik. Hati-hati saja. Catnap bisa lebih jahat. Ayo, bersenang-senang. Ini geli. Oh, oh. Tiga, empat, lima. Siap atau tidak aku datang. Aku bisa mendengarmu, korban. Hah, cukup. Aku bosan sembunyi. Aku kabur saja. Coba saja tangkap. Itu sangat mudah. Aduh, tidak. Sudah kaburnya, Wednesday. Pemain 24-0 dieliminasi. Ayo lanjutkan. Aku datang. Ya, Wednesday layak mendapatkan itu. Aku menang. Kenapa pemenangnya belum diumumkan? Aneh. Halo, catnap. Hai, aku menidurkan kewaspadaanku. Pemain 029 dieliminasi. Oh, susu jauh lebih baik. Kamu lulus level 1 permainan petak umpet berakhir. Kita punya pemenangnya. Sang vampir, Nathaniel Sparks. Terima kasih. Ini sangat hebat. Ya, vampir pemenang level 1. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukungku. Ya, aku tahu akulah yang terbaik. Level 2. Tugas kalian adalah melewati garis merah. Yang gagal akan dieliminasi. Boneka akan mengawasi kalian. Haa, mengerikan. Bu. Para pemain, bersiaplah. Permainan dimulai. Permainan jujur itu membosankan. Ingkatkan kesempatan menangku. Oh, mamamia. Pelukan gratis. Lampu merah, lampu hijau 1, 2, 3. Kenapa yang lainnya diam? Gak mungkin meninggalkannya tanpa pelukan. Pemain Hagi dieliminasi. Aku lagi? Tenanglah, kawan. Ini gak akan sakit. Ya, mungkin sedikit. Oh, tidak. Astaga, itu sangat kejam. Ya, nasib buruk. Dia ada di mana ya? Ya, dia gak di sini. Aku harus menang. Permainan dilanjutkan. Aku gak mau wajah tampanku dilukai. Oh. Satu, dua, tiga. Maaf, Nate. Sulit untuk menahan ini. Ups. Tidak. Gerakan terdeteksi. Pemain 4, 5, 6 dieliminasi. Ia yang bergerak. Maaf, tapi kata-kata boneka adalah hukum. Jangan diriasan tampanku. Ini hari terburuk di hidupku. Kelihatannya sangat mengerikan. Pasti menjengkelkan. Aku gak mau busa di wajahku. Jika saja itu krim. Lampu merah, lampu hijau. Ayo. Harus sangat pelan dan hati-hati. Aku akan ikuti bonekanya. Aku butuh rencana baru. Saatnya balas dendam pada kucing itu. Seberapa pintar kamu? Apa ini? Itu tikus yang sangat bagus. Satu, dua, tiga. Benar. Katakan hai pada perutku. Oh, ini buruk. Aku mendapatkanmu. Tapi tikusnya jalan-jalan. Mungkin dengan krim saja. Tidak. Jijik. Ini sangat buruk dan mengerikan. Aku gak boleh menyerah. Lampu merah, lampu hijau. Setiap menitnya makin berbahaya. Benar lebih berbahaya untukmu. Satu, dua, tiga. Maaf ya, Wednesday. Wednesday keluar. Amanda menjebakku. Gerakan terdeteksi. Pemain 2-4-0 Wednesday dieliminasi. Tidak, kumohon jangan. Aduh. Aku pasti akan balas dendam. Aku rasa enggak. Gerakan terdeteksi. Apa? Tapi aku. Pemain 067 Amanda dieliminasi. Kamu berubah pikiran? Tidak. Rasakan ini. Oh, tadi sudah bagus. Aku yang terakhir. Dan sisa beberapa langkah lagi ke garis. Aku gak percaya. Aku berhasil. Pemain terakhir dari level 2. Aku menyerah. Jangan. Ladybug, kamu pemenang level 2. Selamat ya. Sungguh? Oh, keren. Terima kasih. Sama-sama. Aku tahu aku pantas menang. Tapi ini menyenangkan. Poinku banyak dan kesempatan dapat hadiah utama. Dan kamu gak sejahat itu saat sedang gak kerja. Saatnya maju ke level baru. Permainan penentu. Para pemain ini level yang terakhir. Kalian dapat poin yang sama, tapi siapa yang menang? Jelas bukan hagi-wagi. Aku akan dapatkan uangnya. Lupakan tentang itu. Tugas kalian bergerak ke sisi lain dan tetap hidup. Ini sangat serius. Pinggirlah aku yang pertama. Kekuatan vampirku akan membantuku. Ayo, Nek. Kamu bisa. Ups. Dia baik-baik saja. Kalian gak bisa begitu. Majulah. Ups. Setidaknya aku jatuh dengan sangat anggun. Oh, kasihan, Nek. Pemain 456 hampir di eliminasi. Kamu harus selalu merusak penampilanku ya. Minggirlah, Wednesday. Beri jalan untuk ahlinya. Tugas ini pas untuk seekor kucing. Kakiku berjalan di ranting tipis. Jadi kotak ini gak ada artinya. Ciumlah ekorku, para pecundang. Kemenangan sedikit lagi. Oh, tidak. Ups. Ada yang makan terlalu banyak krim. Pemain catnap di eliminasi. Aku harus diet. Ayo, Hagi. Kamu selanjutnya. Kamu gak ada ruginya. Haa, kamu benar. Mana ya berikutnya? Aku gak siap untuk ini. Satu, dua, tiga. Suatu kali aku menangkap ikan. Benarkah? Habislah dia. Iya, kamu benar. Dia gak punya kesempatan. Bantu aku, keberuntungan. Ups. Pemain Hagi keluar. Aku sudah berusaha keras. Wow, dia terlihat lebih mengerikan dengan tepung. Baiklah, aku bukan pengecut. Ayo mulai. Ini gak sesulit itu. Aku kan punya asisten. Maaf ya, Wuli. Saatnya menjadikanmu percobaan. Bagaimana dia bisa membantumu? Dia seekor domba. Wuli cari kotak yang palsu. Ini aman. Silahkan jalan. Bagus. Selamat tinggal semuanya. Saatnya aku untuk menang. Hadiah jadi milikku. Aku akan beli gergaji yang paling mahal. Tersisa satu kotak lagi. Wup. Dan ini kotak palsu. Pemain Amanda keluar. Wuli dan aku harus bicara. Wow, aku gak suka ini. Ayo, Ladybug, lakukan. Aku? Baiklah. Tenanglah. Aku pahlawan super. Masa gak bisa mengatasi kotak? Baiklah, mulai dengan yang sudah diuji. Sejauh ini lancar. Yang hijau atau biru? Baiklah, pilih yang hijau saja. Oh, tidak. Pemain Ladybug dieliminasi. Permainan dan aturan yang bodoh. Aku gak tahu kotak mana yang harus dipilih. Kurasa akulah pemenangnya. Oh, kasihan yang lainnya. Sudah aku bilang, akulah yang paling pintar dan yang paling cerdik. Selamat untukmu, Wednesday. Kamu pemenang Squid Game. Permainan bagus. Terima kasih. Aku akan adakan pesta terkeren dengan uang ini. Hanya Wednesday Adams yang mengadakan pesta terbaik di kota Trum. Aku suka lagu ini. Aku bisa berjoget terus. Pesta ini meriah. Terima kasih sudah membujukku datang, Daddy. Tapi di tengah-tengah pesta, sesuatu yang buruk terjadi. Tunggu, di mana Wednesday? Teman-teman, lihat itu. Apa itu? Apa yang terjadi padanya? Mengerikan sekali. Kasihan Wednesday. Kita harus periksa nadinya. Maafkan aku, tapi dia sudah tewas. Tunggu, bagaimana bisa? Apa ada seseorang yang membunuh Wednesday? Mungkin pampir? Atau mommy long legs? Bagaimana dengan daddy long legs? Atau seseorang yang ada di dekat dia? Serahkan masalah ini padaku. Detektif Alice Holmes siap melayani. Aku akan usut kasus ini. Wow, detektif sungguhan? Ini benar-benar serius. Aku akan memeriksa. Jadi, ini yang ditinggalkan Wednesday. Ini sangat menarik dan juga membingungkan. Menurut kalian, siapakah pembunuh Wednesday Adams? Tulis di komentar, tersangka utama menurut kalian. Ayo kita mulai investigasinya. Wow, ini mustahil. Laksanakan sesuai protokol. Letakkan tubuh bonekanya di tempat dia ditemukan. Lalu pagari TKP-nya agar tidak ada yang mengganggu di sini. Itu kesukaan keluarga Adams. Wednesday pasti suka. Nah, baiklah. Apa? Itu petunjuk pertama kita. Itu ada darah. Tapi siapa yang membutuhkan darah korban? Ada vampir di antara mereka. Darah, vampir, semuanya cocok. Wednesday tidak tahu kalau ternyata si pengisap darah sudah mengasah gigi taringnya. Tapi pertama kita harus usut semua. Hei kamu, Kaun Dracula. Semoga kamu punya alibi yang meyakinkan. Aku nggak bersalah. Aku nggak membunuh Wednesday. Aku bersumpah. Vampir Nathaniel Sparks. Kamu sekarang ditangkap sebagai tersangka pembunuhan Wednesday Adams. Aku nggak akan pernah meminum darah Wednesday. Duduklah. Lagipula aku sedang diet. Cuma minum darah yang dipasterisasi dan nggak menggigit manusia. Jadi, tersangka pertama dan utama adalah Nate si pampir. Ayo kita dengarkan pembelaan darinya. Dia sedang diet dan kehilangan kendali. Bukan aku pelakunya. Kita lihat saja nanti. Aku akan memeriksa isi tasmu. Ini sampah. Riasan wajah. Oh, ini sangat menarik. Ini cincin milik Wednesday. Jelaskan padaku cepat. Itu hadiah. Jangan bohong. Kamu membunuhnya dan mencuri cincinnya. Nggak, nggak. Aku punya alibi. Akanku ceritakan semuanya. Alibi Vampir. Saat itu kami sedang berpesta. Para tamu akan pulang. Aku ingin lakukan sesuatu yang spesial. Kurir datang terlambat dan aku cemas dia nggak akan datang tepat waktu. Akhirnya. Berikan padaku. Tidak secepat itu. Bayar dulu. Ini dia. Bagus. Lalu tipnya. Untuk apa kamu digaji? Mana sini pesananku? Lalu uang tip tambahannya. Oh, ya ampun. Ini dia. Terima kasih banyak. Ini dibuat sesuai dengan desain dariku. Ayo lihat. Cantik sekali. Semoga ukuran tebakanku sesuai. Ah, Wednesday cintaku. Iya. Aku siap melamarnya dan siap menghabiskan keabadian dengan cinta sejatiku. Kecantikannya nggak ada yang bisa menandingi. Siap melamarnya? Kenapa semua pria tertampal selalu suka gadis pucat itu? Oh, Nate. Seandainya kamu tahu aku mencintaimu, nggak masalah. Nanti kamu akan tahu. Aku nggak mudah menyerah. Aku sangat suka Wednesday dan ingin menikahinya. Oh, tunggu sebentar. Apa kejahatannya dilakukan oleh Amanda di Adventurer? Kamu akan mati, perusak hubunganku. Halo dan selamat tinggal. Dia membunuh Wednesday karena dia cemburu. Siapa dia? Aku bebas. Amanda, aku mau memeriksa Leontinmu. Nggak, jangan. Oke, baiklah. Ini dia. Isinya cuma foto. Kamu menyingkirkan sainganmu karena cintamu bertepuk sebelah tangan. Aku harus menangkapmu, Amanda. Mencintai seseorang itu melanggar hukum, ya? Nggak begitu. Tapi membunuh demi cinta melanggar hukum. Tapi aku nggak membunuh siapapun. Aku nggak bersalah. Jadi tersangka utama barunya adalah Amanda di Adventurer. Pembunuh. Kamu ingin menjebakku, ya? Tenanglah, aku punya alibi. Begini kejadiannya. Alibi Amanda Pesta berjalan dengan meriah. Aku berdiri di belakang meja DJ dan saat itu melihat Nate menerima semacam paket. Oh, cantik sekali. Hei, cincin apa itu? Sayangku. Sebentar lagi kita akan bersama selamanya. Dunia ini benar-benar nggak adil. Hah? Kita akan jadi pasangan yang serasi. Seandainya kamu tahu cintaku padamu, Nate. Ya, aku nggak peduli. Aku pasti bertemu cinta sejatiku. Lagi pula, aku kan punya Wooly. Di mana ya dia? Hmm, bagus. Hei, Wooly. Pesta ini mengecewakan. Ayo kemarilah. Lebih menyenangkan main bersama dengan Wooly. Baiklah, lanjutkan. Daddy Long Legs membawa remote ke pesta. Dasar aneh. Jadi begitu, aku nggak bersalah. Aku nggak membunuh Wednesday. Iya, sepertinya bukan kamu. Jadi Daddy Long Legs bersikap mencurigakan di pesta itu. Apakah dia pembunuh sebenarnya? Aku? Aku bersumpah, bukan aku. Lalu apa itu? Apakah itu senjata pembunuh? Korban tidak tahu kalau Daddy Long Legs akan menekan tombol kematian dengan tangan panjang. Tombol kematian apa maksudmu? Aku nggak mengerti. Aku sudah duga kamu kurang jujur. Berikan padaku. Aku akan memeriksa ini remote jenis apa. Bersiaplah. Nah, bagaimana? Itu salah satu penemuanku. Remote control untuk AC. Kamu akan diinvestigasi atas pembunuhan Wednesday Adams. Untuk apa aku harus membunuh Wednesday? Itulah yang harus kamu jelaskan pada kami. Tapi aku nggak bersalah. Tanganku nggak membunuh siapapun. Aku bersumpah. Hal baru dalam kasus ini. Kita dapat tersangka baru. Nah, sekarang pembunuhnya akan segera terungkap. Sejauh ini semua barang bukti mengacu pada Daddy. Dasar pembunuh. Tegas sekali kamu. Aku juga punya alibi. Biar aku jelaskan. Saat itu aku bersenang-senang. Tapi usia menjadi penghalang. Aku kelelahan dan kepanasan. Aku ingin pakai penemuan terbaruku. Remote khusus yang bisa menghilangkan kesusahan. Maksudku itu untuk menyalakan AC dengan suhu yang sesuai. Benarkan nggak ada yang spesial. Aku cuma kepanasan. Kita harus periksa lagi. Oke, di mana AC-nya? Ayo kita nyalakan ini. Aneh ya, nggak terjadi apapun. Ayolah, ini nggak berfungsi. Berikan padaku. Tangan sang ahli bisa mengatasinya. Mungkin alatnya rusak. Coba kulihat. Ya, alat ini rusak. Apa-apaan itu? Nggak, kamu nggak bisa menipuku. Ini kan tombol lampu. Apa penjelasan darimu, Daddy? Aku nggak tahu, tapi bisa kuyakinkan aku nggak ada hubungannya. Tunggu. Lihat itu. Tasnya menghilang. Tadi ada di sini. Ini nggak disangka. Ada seseorang yang mencuri tas bonekanya Wednesday. Pencurinya pasti meninggalkan jejak. Ini dia. Rambut putih dan karangan bunga. Aku harus kumpulkan barang bukti untuk analisis yang bagus. Iya, benar. Aku hanya perlu kirimkan ke lab saja. Jangan. Itu bukan rambut, tapi bulunya Wuli. Aku akan menelponnya sekarang. Baiklah, silakan. Tunggu sebentar. Pelanggan berada di luar area jangkauan. Ponselnya mati. Apakah Daddy dan Wuli benar-benar bersekongkol? Pertama, Daddy mematikan lampu agar nggak ada yang melihatnya dia membunuh Wednesday dan mengubahnya jadi mainan. Tapi Wuli datang ke pesta itu dan melihat apa yang ditinggalkan Wednesday. Lalu dia pun mencuri boneka itu. Itu nggak masuk akal. Aku setuju. Itu mustahil. Tunggu. Apa ini? Bulu domba lagi? Tapi sekarang warnanya biru. Barang bukti baru. Kita akan memeriksa ini. Meskipun nggak ada yang harus diperiksa. Ini sudah jelas. Kita punya tersangka baru. Hadi-wadi. Tunggu sebentar. Aku harus lakukan panggilan ini. Petugas Wheeler, aku ingin mencari dan menangkap Hagi-wagi. Iya, bos. Sudah kulakukan. Ayo duduklah, makhluk bergigi. Tenanglah. Kamu dalam masalah besar. Kasus ini berubah. Apakah Hagi-wagi membunuh Wednesday? Kita akan mengetahuinya. Tapi pertama, lindungi barang buktinya. Ini tersangkanya, bos. Katakan, kepala besar. Oh, baiklah. Akanku ceritakan semuanya. Aku ini hanyalah alat di tangan orang-orang jahat. Pengakuan dari Hagi-wagi. Bagaimana, sayang? Nggak sedikit lagi, sayang. Ini sentuhan akhir. Ayo, kencangkan ini. Pistolnya sudah siap. Ini milikmu, sayang. Terima kasih, Daddy. Kamu baik. Aku yang akan mengurus remote kontrolnya. Bagus. Semua sudah siap. Ikuti aku. Sepertinya para tamu suka pestaku. Daddy, ini saatnya. Baiklah. Selamat tidur, anak-anak. Mati lampu lagi? Kalau ini perbuatan Paxley, dia nggak akan kumaafkan. Tenanglah, sayang. Paxley nggak ada kaitannya. Selamat tinggal, Wednesday, Adam. Vampir, Nick. Sekarang kamu ditangkap. Tidak kusangka detektif muncul secepat ini. Wup, nggak masalah. Ayo, kendalikan. Situasi sudah aman. Begitu semua orang meninggalkan ruang tengah, aku amankan pistol dan menyingkirkannya. Lalu boneka Wednesday. Barang keren. Baiklah, Wednesday, Adams. Kamu mengerti? Semua berjalan sempurna. Tapi Wuli si domba tiba-tiba muncul. Aku akan membela diri. Dia berusaha membela diri, tapi aku nggak membantunya. Bagus, boneka tambahan untuk di koleksi. Ini hari keberuntunganku. Ya, baiklah. Tempatmu ini sudah menunggumu. Dasar Wednesday yang licik. Dan untukmu, Wuli, aku akan mencarikan tempat yang nyaman untukmu. Seperti itu ceritanya. Aku membantu Mommy dan Daddy Longlegs melakukan kejahatan kejam mereka. Kita semua dalam bahaya. Harusnya kalian malu, para penjahat. Kasus terselesaikan. Pelakunya adalah geng Poppy Playtime. Pembunuh yang licik. Mereka harus dihukum. Tapi ada satu hal penting lagi. Ayo kita hidupkan kembali, Wuli. Ini dia. Aku hidup. Hore, Amanda. Oh, Wuli. Aku senang kamu nggak apa-apa. Bagus. Sekarang giliran Wednesday. Tiga, dua, satu. Tembak. Tadi itu apa? Nggak ada yang boleh merusak pestaku. Aku akan balas kalian, para penjahat. Oh, ayolah. Iya, ini memalukan. Cintaku masih hidup. Hidupkan kembali yang lain. Kulaksanakan, bos. Ayo lakukan. Sementara itu, aku akan mengurus para penjahat. Ayo tersenyumlah, Daddy. Hogi pengkhianat. Harusnya kita sekongkol dengan kisi-misi. Kita lakukan lain kali. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati